Yo, kembali lagi di channel kita-kita Gimana kabar kalian? Pastinya sehat kan? Mantap! Oke, pada video kali ini gue kembali lagi memberikan rekomendasi aplikasi pembuat animasi yang bisa kamu gunakan di perangkat mobilmu yang mana di dalam video ini terdapat aplikasi pembuat animasi 2D dan juga 3D untuk pengguna Android dan iOS Tapi sebelum masuk ke video, seperti biasa nih ya jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini, oke? Jadi langsung aja, gak usah lama-lama, sayang kota soalnya Berikut adalah aplikasi pembuat animasi terbaik versi channel kita-kita Animate Me 3D Animate Me 3D adalah sebuah aplikasi pembuat animasi 3D yang tergolong cukup mudah untuk digunakan karena memiliki desain yang simple Di dalam aplikasi ini, kamu akan berkreativitas dalam memindahkan dan menghidupkan karakter ruang 3D nyata yang mana kamu juga dapat melakukan rekaman suara untuk animasimu Menariknya, terdapat beberapa karakter lucu yang ada di aplikasi ini dan juga kamu bisa melakukan share terhadap animasi yang sudah kamu buat Multic Oke, bagi kamu yang ingin membuat animasi kartun 2D mungkin Multic ini layak untuk kamu coba Multic adalah aplikasi pembuat animasi 2D yang cocok banget bagi kamu yang suka dalam menggambar karena aplikasi ini mengkombinasikan dari editor video dan aplikasi menggambar yang bisa membantu kamu dalam membuat animasi seperti kartun pendek, animasi film, atau papan cerita video musik Menariknya ya bro, aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti alat menggambar sederhana animasi lingkaran, anotasi adegan dialog, atau deskripsi lainnya serta kamu juga bisa melakukan impor musik dan melakukan ekspor ke dalam bentuk MP4 TwinCraft Bagi kamu yang ingin membuat animasi kartun 2D tapi males gambar kamu bisa coba nih aplikasi yang satu ini TwinCraft adalah sebuah aplikasi pembuat animasi 2D yang tergolong mudah dan cukup lengkap pasalnya aplikasi ini sudah memberikan apa yang kamu butuhkan dalam membuat animasi Untuk membuat video animasi menggunakan aplikasi ini kamu hanya perlu memilih karakter dan merekam dialog dan menghidupkan karakternya dengan menggunakan gerakan sentuh jari Aplikasi ini juga menyediakan banyak karakter yang bisa kamu gunakan seperti karakter superhero atau manusia biasa Namun ada hal unik di aplikasi ini yaitu kamu bisa menciptakan karaktermu sendiri dengan avatar yang disediakan aplikasi ini dan juga kamu bisa melakukan ekspor hasil dari kreasi animasimu ke dalam bentuk video Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pembuat animasi 3D yang mana aplikasi ini memiliki desain karakternya sendiri Di dalam aplikasi ini kamu bisa membuat adegan cerita animasimu dengan menggerakkan karaktermu kemana aja sesuai keinginan dan kamu juga bisa langsung melakukan record Menariknya di dalam aplikasi ini kamu juga bisa melakukan kustomisasi karakter yang mana kamu bisa mengubah pakaian mulai dari atas hingga bawah Aplikasi ini juga memiliki versi yang kedua yang bisa dikatakan lebih lengkap dan jika kamu ingin mencobanya, kamu tinggal cek aja di deskripsi Anime Tune Anime Tune adalah sebuah aplikasi pembuat animasi 3D yang bisa kamu gunakan di HP-mu Namun uniknya, aplikasi ini menggunakan desain 3D kotak dalam membuat karakternya Di dalam aplikasi ini kamu bisa mendesain karakter sesuai dengan keinginanmu, bro Serta aplikasi ini juga menyediakan beragam warna yang komplit Menariknya, aplikasi ini juga memiliki beragam gerakan yang bisa dikatakan smooth dan juga kamu bisa mengatur posisi gerakannya Namun sayangnya, aplikasi ini kadang tidak support di beberapa device Untuk mengeceknya, kamu langsung aja sih kunjung di Playstore Jadi itulah aplikasi pembuat animasi terbaik versi channel kita-kita Semoga bermanfaat bagi elu yang membutuhkan Mungkin itu aja lah untuk video gue kali ini Gue admin dari channel kita-kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya